Proyek tanpa papan nama diduga lalai dari pengawasan dinas terkait Selasa tanggal 17 Mei 2022 Halteng Provinsi Maluku Utara Perska PKKT PIKORKOM Salah satu kebobrokan pihak rekan kontraktor dengan berani mengerjakan proyek yang diduga sengaja tidak memakai papan nama informasi proyek Lagi-lagi ini adalah ulah yang sudah berulang kali terjadi Lewat pesan WhatsApp-nya, Ketua KNPI Halmahera Tengah Hussein Ismail mengecam atas tindakan ini Kepada Perska PKKT PIKORKOM Hussein menjelaskan terkait tidak dipasangnya papan nama proyek Dia menyebutkan kontraktor itu diduga ikut maunya saja, ucapnya Pasalnya, yang kita ketahui bersama setiap proyek harus ada papan informasi agar tidak terkesan pekerjaan itu sembunyi-sembunyi seperti pencuri Hal ini juga agar tiap pekerjaan proyek diketahui publik Tapi sebaliknya proyek penimbunan itu tidak ada papan informasi, ini kan aneh Kata dia, proyek dengan memakai anggaran negara dan daerah itu tidak ada papan informasi sama sekali Katanya lagi, seharusnya kontraktor jangan pura-pura lupa ingatan Karena dalam aturan setiap pengerjaan proyek wajib memasang nama proyek sesuai amanah nomor 14 tahun 2008 dan perpres nomor 54 tahun 2010 dan nomor 70 tahun 2012 Dimana setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek Dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak Waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan, jelasnya Menurutnya lagi, pelanggaran seperti ini harus ditindaklanjuti agar tidak menjadi kebiasaan buruk Maka pelanggaran itu sandarannya pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, KIP, dan Peraturan Presiden Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang jasa pemerintah Dia juga minta kepada Bupati, Wakil Bupati serta APH agar menyikapi masalah ini Karena proyek yang berasal dari uang rakyat harus benar-benar tidak ada kesengajaan tukas Hussein Di tempat terpisah, Aswar Salim selaku anggota DPRD Lewat pesan WhatsAppnya, mengungkapkan kekesalannya terkait adanya temuan proyek tanpa menggunakan papan nama itu Kata anggota DPRD dari Partai Golkar itu Hal ini perlu ditindaklanjuti, agar pihak rekanan kontraktor tidak terkesan pandang enteng UU dan aturan yang berlaku Tambah dia, saya juga akan mendesak Komisi 1 DPRD Halmahera Tengah Karena proyek yang melekat pada dinas pemuda dan olahraga, dispora itu berindikasi pada unsur kesengajaan dari pihak rekanan kontraktor tegasnya R. Anwar melaporkan dari Maluku Utara